Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa salam pertanian Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tanaman kelapa sawit tentunya tak berbicara masalah global yang ada di dunia itu bagaimana kondisinya seperti kita ketahui untuk tiga besar fokusnya CPO atau dapat disederhanakan minyak kelapa sawit itu adalah di Indonesia Malaysia maupun Thailand tetapi kita dalam ruang yang lebih luas lagi negara-negara mana yang menghasilkan dan posisinya tentunya di dalam perdagangan di dunia ini supaya kita tidak tahu di mana saja posisi persaingan itu kita berbicara sekarang di Amerika Latin atau Amerika Selatan dan kita pisahkan dengan yang kemarin kita bicarakan di Amerika Tengah jadi di Amerika Tengah itu tadi ada Guatemala Costa Rica Panama kemudian di sekitar itu tetapi kita yang lebih selatan Amerika Latin jadi siapakah jawabannya siapakah jawabannya karena kalau kita melihat peta di dunia tadi tiga apa ya besar tadi yang nomor empat ternyata letaknya ada di Amerika Latin yaitu di Kolumbia Kolumbia jadi Kolumbia ini juga sering mengadakan seminar-seminar tentang kelapa sawit bahkan kita pernah kerjasama untuk menjajaki pengendalian hama atau meningkatkan fruitset kelapa sawit karena situasinya berbeda jadi nomor empat itu adalah posisinya ada di Kolumbia jadi ini merupakan kompetitor kelapa sawit di dunia posisinya nomor empat dan berikutnya adalah nanti kita bahas lebih dekat berhasil ya berhasil juga potensinya cukup besar sebagai negara yang sering memegang peranan di bidang pertanian tebu misalnya nah tebu ini juga sangat mau nomor yang besar berhasil kemudian juga untuk di kelapa sawit ini ya sementara nomor sepuluh nomor sepuluhan dan ini dengan potensi ya lahan yang sangat luas ini cukup apa ya memberikan ancaman untuk di dunia jadi situasinya bagaimana coba kita lihat dari posisi produksi maupun dari konsumsi dalam negerinya di masing-masing negara ini terutama yang kita bicarakan adalah Kolumbia, Brasil, kemudian Ecuador, Peru yang ini sangat berdekatan coba kita lihat posisinya jadi ini dari berbagai macam sumber sudah kita peroleh bahwa tadi Kolumbia yang nomor 1 tadi ini produksinya ya kan itu 1,7 juta metrik ton tetapi disini konsumsi itu 1,3 juta metrik ton artinya apa? masih ada kelebihan 400 ribu 400 ribu itu kemana kan? nah menurut informasi yang ada 300 ribu metrik ton di ekspor ke Eropa dan 100 ribu metrik ton ke negara Latin Amerika lainnya yang tidak memproduksi minyak itu tadi kemudian Brazil itu tadi Brazil nanti Brazil ini produksinya 600 ribu metrik ton nah dengan kebijakan ini pada beberapa tahun terakhir ini itu impor dari Indonesia naik sekitar 15% jadi impornya sekitar 500 ribu metrik ton dan dapat dikatakan bahwa itu konsumsinya menjadi 1,1 juta metrik ton nah itu tadi keterangannya dari Indonesia kemudian negara-negara lain gimana tadi dekatnya Ecuador nah ini karena masih dalam juga tropis tadi ini mampu Ecuador memproduksi 350 ribu metrik ton dan konsumsinya 75% nya untuk konsumsi dalam negeri nah demikian juga Peru Peru ini 300 ribu metrik ton dan separohnya 50% digunakan konsumsi di dalam negeri sisanya kemana? ya dipasarkan di negara-negara tetangganya yaitu jile dan sebagainya yang dekat-dekatnya ya jadi inilah situasi gambaran perdagangan apa ya si bio atau minyak nabati dari kelapa sawit ya jadi situasinya ini jadi raja dari Amerika latin tentunya Kolumbia dan Brazil ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita perdagangan minyak kelapa sawit yang sangat efisien tentunya terima kasih mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita dalam perkelapa sawitan Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih